mengejutkan ternyata kader Gerindra Ferdinand Hutahayan mendukung ganjar bukan Prabowo ditulis oleh very partly di siwar.com sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Ferdinand Hutahayan cukup dikenal oleh masyarakat dunia maya perjalanannya di dunia politik pun bisa dibilang siksak awalnya ia menjadi pendukung Jokowi dan sempat dipercaya menjabat sebagai ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden atau BARAJP pada 2014 silam hanya saja pada tahun 2017 ia bergabung ke Partai Demokrat yang kita tahu sendiri bahwa partai berlambang bintang versi itu mendukung Prabowo di Pilpres 2014 ketika jadi kader Partai Demokrat ini ia memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah bahkan bisa dibilang Lai Ferdi kala itu adalah hatersnya Presiden Jokowi garis keras konon katanya pegiat medsos tersebut berhenti mendukung Jokowi lantaran kecewa ganti beri jabatan komisaris BUMN di Demokrat posisi yang diberikan kepadanya pun cukup mentereng yakni kepala divisi advokasi dan hukum setelah SBI lengser dari kursi ketua umum Demokrat dan digantikan oleh anaknya AHY karir Ferdinand tergeser ia kemudian dipercaya menjabat sebagai ketua Biro Energi dan sumber daya mineral Partai Demokrat jabatan yang sama sekali tidak strategis nah di Pilpres 2019 ia mendukung Prabowo yang notabene lawan Jokowi Ferdinand kala itu ditunjuk sebagai jubir BPN Prabowo Sandi bersama Ratna Sarumpayet eh Prabowo kalah sadar di kubu ketum Gerindra tersebut tidak punya masa di depan ia akhirnya mengundurkan diri dari mendukung Prabowo tidak hanya itu Lai Ferdinand juga mengusulkan kepada Partai Demokrat agar keluar dari Kualisi Indonesia Adil dan Matmur pocah berhenti mendukung Prabowo eks caleg gagal tersebut kembali mendukung Jokowi dan pada 2020 ia keluar dari Partai Demokrat pada tahun 2022 silam Lai Ferdinand ini sempat masuk penjara 5 bulan lantaran bikin cuitan bernada sarah setelah keluar dari penjara dirinya sudah tidak segarang dulu lagi pada Februari 2023 ia menyampaikan pernyataan yang mengejutkan Yanni bergabung ke Gerindra saya membeli Gerindra sebagai labuhan politik untuk berjuang jaga bangsa ke depan karena saya meyakini sosok Prabowo masih sosok yang diapa dipercaya untuk jadi benteng NKRI menjaga bangsa dan menjaga Pancasila pejar Ferdinand di acara HUT Gerindra ke-15 di Jakarta Selatan terungkap Lai Ferdinand bergabung bersama Gerindra sejak Januari 2023 dan ia sudah mendapatkan kartu tanda anggota atau KTA partai berlambang burung Garuda tersebut saya Januari 2023 telah resmi menjadi kader Gerindra dan saya sudah dapat KTA ya dari Partai Gerindra lanjutnya lagi akhirnya doi sekubu juga dengan Permari Alia alias Abu Janda dan Immanuel Ebenezer Ferdi pun berencana mau nyalek lagi lewat Partai Gerindra ngeri-ngeri seret benar-benar petualang sejati tapi petualang politik bukan petualang cinta ternyata-ternyata ada yang lebih mengejutkan lagi meskipun sudah resmi jadi kader Gerindra dan punya KTA partai Lai Ferdi mendukung Ganjar Ferdoso saya yang mendukung Mas Ganjar menjadi Jakles 2024 dan saya akan mengkampanyikan beliau dan saya akan berupaya sekuat tenaga memenangkan beliau untuk menjadi presiden terpilih 2024 nanti karena dari beberapa Capres yang muncul hanya satu Ganjar yang berani bersikap tegas menyatakan akan menolak kelompok intoleran apakah itu HTI, FPI dan sebagainya dan hanya satu-satunya Mas Ganjar yang berani bersikap saya belum mendengar Capres selain berani menyatakan secara tegas menolak kelompok intoleran tetapi yang saya lihat Capres sebelah malah menunggangi dan berselancar mengharap dukungan dari kelompok-kelompok ini karena memang mereka nyata ada dan diharapkan mereka menjadi elektabilitas demikian ujar mantan anak buah SBY itu dengan nada tegas dalam sebuah video yang beredar di dunia maya kalau saya jelas tidak boleh tangan kanan memegang merah putih tetapi tangan kirimu bergandengan dengan kelompok intoleran memegang bendera yang lain hanya satu Mas Ganjar saat ini yang berani tegas di tangan kanannya memegang merah putih dan di tangan kirinya juga merah putih lanjut Ferdinand lagi tidak ada cerita lain, kaum intoleran adalah musuh kita bersama tutupnya cadas semoga saja Doiga pindah ke lain hati lagi atau jadi pendukung Anis kenapa? karena meskipun orangnya begitu, life edit tetap saja dibutuhkan oleh Kupu Ganjar pertanyaannya untuk apa? dida lain tidak bukan untuk menjadi lawan debat novel BAMUKMIN menjelang Pilpres 2024 mendatang karena sampai saat ini belum ada pendukung Ganjar yang sempat dan dengan kadron wasajen PA212 itu dalam adu mulut atau debat kusir di TV bagaimana menurut Anda? atas nama kebebasan, kok main tuding tanpa bukti ditulis oleh Ruskandi Anggawiria di siwar.com Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Anak muda kalau menyampaikan unak-unak kau asal njeplak alias seenak perutnya sendiri menuduh pemerintah memobilisasi bazar itu dasarnya dari mana? apakah karena pengalaman pemerintah masa lalu memang demikian dan para mantan menginformasikan gaya mereka dulu? sehingga menduga pemerintahan sekarang pun tidak lepas dari gaya yang mereka jalankan dulu? dari potongan pernyataan ini tampak pula si narator hanya menduga-duga melalui kalimatnya kalaupun ada yang menjadi persoalan bagaimana mungkin dia menyimpulkan banyaknya ekspresi dukungan kepada pemerintah sebagai perilaku bazar apakah tidak terbalik justru kalianlah bazar yang secara tidak sadar menampakkan kecenderungan mencari panggung ironis bahwa di tengah kondisi sosial ekonomi yang sedang tumbuh positif alih-alih mereka bersyukur dan berterima kasih kepada pengelola negara justru meminju kegaduhan sepertinya ada gelagat kurang menyenangkan yang terjadi pada sosok kontroversial ini mungkin dia kecewa dengan situasi yang dia alami sendiri sehingga beranggapan semua orang mengalami hal yang sama jika gejolak masyarakat yang kecewa dengan pemerintah memang terjadi di banyak wilayah kita mungkin akan memaklumi kemarahan si narator ini lain hanya dia sendiri atau mungkin bersama kawan-kawan sekugunya yang bisa dihitung dengan jari dua tangan yang mengaku kecewa entah kepada kejadian apa pula dia kecewa daripada menyebarkan tudingan tendensi seperti itu tidak akan lebih elok jika sebaiknya dia lebih rajin belajar jelas saja teman-temannya sedang giat merendam masa depan sementara dia justru bermarasar ala koboi dan berlagak pahlawan sobrani kita lihat secara umum saja banyak aktivis mahasiswa yang melampiaskan kekecewaannya karena prestasi akademisnya jeblok dengan cara mengekspresikannya di ranah publik seolah-olah kondisi sosial ekonomi lah yang membuat nasibnya tidak seberuntung teman-temannya sementara secara statistik kita bisa saksikan ada korelasi yang kuat antara usaha sungguh-sungguh dengan hasil positif sebaliknya jika usahanya tidak optimal maka seperti yang dia lakukan ketika mengutamakan kegiatan yang aneh-aneh maka yakinlah hasilnya pun akan pahit sepahit empedu demikianlah akhirnya terjadi lingkaran si Tanta Perujo berawal dari kelalaiannya sendiri dia lalu melihat hasil akhirnya mengecewakan dan bukannya introspeksi malah menyalahkan lingkungan sungguh patut disesalkan jika semakin banyak berlaku nyeleneh seperti ini ditampilkan oleh anak-anak muda sekarang kepedulian sosial sebenarnya sasa saja jika tidak diparangi sikap seuzon juga memang berhasrat memberikan koreksi bukankah lebih elegan jika dilakukan secara santun dan disertai paparan AT dan disertai paparan analitikal yang runut jika caranya demikian yang menerimanya misjaya akan mempertimbangkan guna bersama-sama mencari solusi bagaimana menurut Anda? terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!